Kita beralih ke sorotan lain, saudara, prajurit korps marinir melakukan latihan pendaratan khusus di pantai Tanjung Kelayang Bangka Belitung. Pelayanan ini diharapkan dapat mewujudkan kesiap siagaan operasional menghadapi setiap ancaman terhadap stabilitas NKRI. Dengan menggunakan KRI Teluk Sibulga 536, prajurit PASMAR 1 melakukan latihan pendaratan khusus RATSUS menggunakan perahu-perahu karet menuju sesaran yang dikuasai musuh. Pelaksanaan latihan RATSUS di daerah Tanjung Kelayang Bangka Belitung ini diharapkan dapat mewujudkan kesiap siagaan operasional satuan-satuan di jajaran PASMAR 1 dalam menghadapi setiap ancaman yang mengganggu stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Merinjau kegiatan latihan pendaratan khusus PASMAR 1 di pantai Kelayang Bangka Belitung ini. Seperti kita ketahui bersama, di mana pendaratan khusus ini mungkin kegiatan latihan operasi ambibi yang nanti akan kita gelar. Namun ini kita laksanakan secara parsial sebelum dilaksanakan latihan operasi ambibi yang nanti akan kita laksanakan di Dapu Singkap. Sementara itu di Sumatera Utara, prajurit petarung korps marinir dari Satuan Harimau Putih Yonif 8 Marinir, Tangkahan Lagansi, Lepan, Kabupaten Langkat, menangkap seorang warga desa Seisiur, Kecematan Pangkalan Susu, tersangka pengendar narkoba jenis ganja, sekaligus mengagalkan pengiriman paket ganja seberat 500 gram. Prajurit petarung korps marinir dari Satuan Harimau Putih Yonif 8 Marinir, Tangkahan Lepan, Kabupaten Langkat, menangkap seorang warga desa Seisiur, Kecematan Pangkalan Susu, tersangka pengendar narkoba jenis ganja, sekaligus mengagalkan pengiriman paket ganja. Komandan Batalion Infanteri 8 Marinir dan Yonif 8 Mar Letkol Marinir, Farik M.T.R. Opsla, menyampaikan, anggota marinir yang curiga selama ini dengan gerak-gerik tersangka, Sermamar Nurmansya, Sermamar Roy, dan Sermamar Hoyrol Anam, mengintai di loket jasa pengiriman yang didatangi oleh tersangka. Mereka langsung menyergap tersangka serta meminta pelaku untuk menunjukkan barang bukti lainnya, karena sebelumnya pelaku pada hari Senin melakukan pengiriman ganja dan berhasil terdeteksi oleh bea cukai di Bandara Kuala Namu Medan. Dari hasil penggeledahan, di rumah kos tersangka di daerah Sungai 2 Pangkalan Susu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja seberat 500 gram dan satu alat bong sabu tersangka langsung dibawa dan diamankan di pos penjagaan Yonif 8 Marinir. Terima kasih telah menonton!